Jose, selamat siang. Yang kita tahu adalah bahwa perkembangan situasi di sana, ini agak kekurangan untuk alat berat dan juga proses untuk pencarian dan juga pembukaan atau pembersihan areal. Untuk hari ini, perkembangan pencarian dan juga pembersihan di sana seperti apa? Strateginya, Jose. Ya, selamat siang. Dan juga pemirsa, betul sekali Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu wilayah yang terdampak dari banjir lahar dingin di Sumatera Barat. Dan untuk mendalamnya lebih lanjut, kami akan langsung berbincang dengan Bupati Tanah Datar, Eka Putra. Pak Bupati, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pemirsa Metro TV, Pak. Apakah ada wilayah-wilayah yang masih terisolir karena ada runtuhan dari beberapa batu-batu mungkin ataupun besar untuk mencari korban, Pak Bupati? Terima kasih, Mas Jose. Masih ada satu desa yang masih belum bisa kita lewatin kenderaan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Dan Alhamdulillah tadi setelah rapat dengan BMPB dan dari TNI, itu akan diturunkan jembatan Beli untuk memasang jembatan yang hanyut. Jadi di lokasi itu terisolir karena 2 akses ke sana melalui jembatan itu hanyut dua-duanya. Baik, Pak sendiri untuk data korban, Pak. Seperti apa update dari Tanah Datar sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Untuk korban meninggal sampai pagi hari ini 24 jiwa dan korban hilang masih 19 orang dan juga yang rumah hanyut itu ada 23 unit. Dan rusak berat itu sedang 144 unit. Baik, ini ada setelah ada beberapa pengungsi yang baik di Tanah Datar maupun di sekitar wilayah Simpang Manunggal ini tentunya berkaitan juga dengan kebutuhan biasa apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi, Pak. Baik, Mas Jose. Kita dari 6 kesempatan sampai pagi hari data yang sudah masuk untuk pengungsi kita 2.700 orang. Dan di sana kita selain sembako yang kita butuhkan juga tentunya alat-alat pakaian, alat pakaian dalam baik wanita maupun laki-laki mau kena. Tentunya juga di situ kita butuh, apa namanya, konselor ya. Banyak masyarakat kami yang sedang teroma, teroma berat. Jadi itu sangat kami butuhkan dalam tempat-tempat pengungsi kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.